Bismillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz mohon pencerahannya Ini sudah cerah Cukupu asli Cukupu asli Cukupu asli Cukupu asli Cukupu asli Bagus Mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W Apa hukumnya Dan bagaimana Kalau umat Islam Memperingatinya Terima kasih atas pencerahannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Saya ingin kita paham dulu Akar persoalan Al-Quran Surah Ke-61 Ayat yang ke-6 Paling kiri sebelah atas Al-Quran Surah Kedua Al-Baqarah Ayat 129 Paling kiri sebelah atas Kemudian Al-Quran Surah Yunus 10 Ayat 57 Sampai 58 Ditutup dengan At-Taubah Di dua ayat terakhir Sudah? Sekarang Saya ingin coba Kita membiasakan dulu Untuk menilai sesuatu Dengan penilaian secara ilmiah Yang bersumber pada Dalil-dalil yang ada Tidak sekedar Menganalogikan Dan main tebak-tebakan Itu tidak baik Dalam menyimpulkan hukum Bismillah Sekarang Secara akademis Secara ilmiah Membahas sesuatu Oleh para ulama Diposisikan dulu Dispesialisasikan dulu Dalam bentuk Ta'rif Namanya Definisi Kalau Anda ingin Membahas sesuatu Kita harus Sepakat dengan Definisinya dulu Disebut dengan Ta'rif Ta'rif ini Harus punya Sifat Jami' Mani' Jami' Menghimpun Semua unsur Yang akan Didefinisikan Mani' Mengeluarkan Segala hal Yang tidak terkait Dengan definisi Sehingga Pembahasan kita Akan fokus Pada hal Yang akan Dibincangkan Awas Kita ingin Berbicara Tentang sesuatu Tapi kita Tidak sepakat Dengan definisinya Bagaimana Bisa menyimpulkan Hukumnya Dan kelemahan Orang-orang sekarang Ketika berbicara Hukum Dia tidak tahu Apa yang dibincangkan Sekarang misal Kita akan bertanya Tentang maulid Apa hukumnya maulid Kita harus Sepakati dulu Apa itu maulid Awas Ini penting ini Banyak masalah Yang muncul sekarang Tapi tidak Disepakati tentang ini Banyak orang Bahas tentang Hukum musik Hukum musik Begini-begini Begitu saya tanya Apa itu musik Bingung dia jawab Apa itu musik Anda mesti sepakat dulu Musik itu apa Di zaman nabi Apa yang disebut dengan musik Zaman sekarang Apa yang disebut dengan musik Ketika nabi menyampaikan Hukum musik Apa yang dimaksudkan Oleh musik disitu Kalau antum Paham tentang definisinya Maka keluarkan turunan hukumnya Maka lebih mengerti disitu Nah sekarang maulid Apa itu maulid Nah sekarang begini Maulid Atau maulud Mana yang benar Bukan Allahualam Harusnya cari kita Mana maulid atau maulid Antum sibuk menilai Ini maulid tidak benar Oh jadi yang benar maulud Maulud juga tidak benar Masya Allah Apa maulid Apa maulud Baik lihat Kalau disebutkan maulid Itu waktu kelahiran Waktu kelahiran Awas hati-hati nih ya Hati-hati Ada kemarin saya lihat tulisan Begitu bersemangat Masya Allah Panjang-panjang nulis Ternyata salah paham Pahamnya salah Maulid itu ulang tahun Bukan Bukan ulang tahun maulid itu Bukan ulang tahun Bukan peringatan ulang tahun maulid itu Ingat baik-baik Kalau pakai peringatan Itu pakai Eid Eid Eidul Milad Ya Hari kelahiran peringatan Hari kelahiran Ulang tahun Tapi kalau cuma maulid Itu waktu kelahirannya Awas hati-hati ya Hati-hati dalam memahami sesuatu Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya Jadi kalau disebutkan maulid Itu waktu kelahirannya Kalau disebutkan maulid Itu artinya Bayi yang lahirnya Bayinya yang dilahirkan Nabinya Kalau dalam konteks nabi Jadi kalau disandingkan dengan kalimat Maulidun nabi Artinya waktu lahirnya nabi Jelas ya? Kalau mauludun nabi Mauludun nabi Itu artinya nabinya Nabi yang dilahirkan Jelas? Saya ulang Maulid apanya? Waktunya Kalau maulid nabi Artinya apa? Waktu nabi dilahirkan Baik Maulud artinya apa? Nabinya Kalau maulud nabi Artinya apa? Nabinya yang lahir Jelas sampai sini? Sudah Ya selesai pembahasan Secara bahasanya Nah sekarang Apa hukumnya maulid nabi? Maulid nabi Enggak ada hukumnya Karena waktu lahirnya nabi Bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya nabi? Lahirnya lahir Jelas ya? Ustaz apa hukumnya maulid nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz kapan antum lahir? 11 September Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu gak ada hukumnya Kodar Allah yang menjadikan dia terlahir Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan Mencari bakal untuk kembali kepada Allah SWT Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang Akhirnya lahir Gak ada hukumnya disitu Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang Bukan pada kelahiran seseorang Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya Maka muncul hukum disitu Awas Antum pun mesti belajar tentang hukum Jangan salah menyebutkan hukum Hukum terletak pada perbuatan Bukan pada benda Dan bukan terletak pada waktu Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda Dan waktu itu Maka muncul hukum Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya Tapi kalau menyebutkan Apa hukum gelas yang menampung kemudian Barang yang haram yang digunakan gelas ini Melakukan perbuatan haram Baru muncul haram Apa hukumnya gelas yang digunakan Untuk melempar orang lain? Haram hukumnya Apa hukumnya gelas yang digunakan Menampung air minum Untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembeli hewan korban Maka jadi sunnah hukumnya Kalau golok digunakan Untuk menyakiti orang lain Mengancam Siapa nama kamu? Masya pakai golok? Ya Hati-hati Nah itu haram hukumnya Jadi benda terletak kepada Maaf perbuatan yang melekat kepadanya Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran tidak ada hukumnya Yang melekat hukum itu Bagaimana menyikapi hari kelahiran itu? Itu poinnya Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya Maka disitu ada hukum Maulud itu baiknya Berarti nabinya Apa hukum maulud? Eh apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir Tidak ada hukumnya Jadi kalau anda menolak maulud Menolak maulud Dengan pengertian seperti ini Maka anda keluar dari Islam Kalau dalam hukum seperti ini Saya menentang maulud nabi Berarti anda menentang kelahiran nabi Saya menentang maulud nabi Berarti anda berhadapan dengan nabi Anda musuh nabi Kalau anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid Anda tidak bisa menentangnya Bisa menerima Saya menerima Menerima Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa Maulud itu artinya Waktu kelahiran Maulud artinya Nabinya Jangankan saya Siapa saya dibandingkan Nabi Isa Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad S.A.W. dilahirkan Nabinya belum ada Nabi Isa sudah ada Tiba-tiba Umatnya menduga Nabi terakhir itu Nabi Isa Karena Nabi Isa punya sifat Yang mirip Di ramalan kitab Yang mengatakan Nabi terakhir itu punya sifat baik Dengan Masyarakat lingkungan sosialnya Dan Nabi Isa itu lembut Luar biasa Jangankan pada manusia Pada hewan pun Itu lembutnya luar biasa Jalan dengan muridnya Di perjalanan kemudian Ada aliran anak sungai Melihat bangkai hewan Sudah jadi bangkai Baunya luar biasa Kata muridnya Guru Bau sekali bangkai ini Kata Nabi Isa Al-Masyih Yang disebut oleh Sementara orang dengan Yesus Itu Nabi Bukan Tuhan Nabi beliau mengatakan Kata Nabi Isa Perhatikan Begitu putih sekali Dan bersih giginya Kata muridnya Tuhan Guru Kenapa Anda mengatakan demikian Kata Nabi Isa Karena manusia Hanya akan menyampaikan Apa yang ada dalam benak fikirannya Kalau fikiran Anda kotor Anda akan melihat Bangkainya saja Tapi kalau fikiran kita baik Kita akan mencari Yang terbaik dari hewan itu Bukankah dia ciptaan Allah Bukankah dalam setiap ciptaan Ada hikmah dan kebaikan Perhatikan bagaimana putih Bersih giginya Jadi kalau bangkai saja Bisa menjaga kebersihan gigi Kenapa kamu yang masih hidup Di Dabusni Minimal Kamu jaga perasaan Minimal jaga perasaan Tapi Itulah luar biasa Disini sering diambil hikmah Bahwa teko Akan mengeluarkan isi tekonya Isinya kopi Keluar kopi Isinya air bening Keluar bening Isinya susu Keluar susu Demikian juga kita Bayangkan Nabi Isa Bukan hanya pada manusia Pada hewan yang telah Jadi bangkai pun Itu mohon maaf Kalimatnya dan sikapnya Begitu indah Luar biasa Maka diduga oleh kaumnya Itu Nabi dan Rasul yang terakhir Saat mendengar kalimat itu Kata Nabi Isa Bukan saya Nabi terakhir Punya sifat Sama seperti saya Dengan hubungan dengan makhluk Jadi bukan cuma dengan manusia Dengan hewan Jangan sakiti Kalaupun menyembeli Jangan Sakiti hewannya Makanya Nabi ini Akan memberikan isyarat-isyarat Yang sangat indah Masya Allah Pada tumbuhan Dia jaga Tapi Nabi yang terakhir ini Punya keunggulan Yang tidak bisa disaingi oleh Nabi-Nabi lainnya Apa itu? Ibu bapak sekalian Tingkat kedekatannya dengan Allah Luar biasa Ibadahnya luar biasa Dalam bahasa Arab Tingkat kebaikan yang terkait Dengan makhluk secara sosial Itu kalau satu kebaikannya disebut dengan Mahmud Tapi kalau banyak kebaikannya disebut dengan Muhammad Muhammad Tapi kalau hubungan dengan Allah Dengan Khalid Kalau punya tingkat hubungan yang baik Satu sisi saja Disebut Hamid namanya Hamid Antum rajin tahajud Tapi belum konsisten puasa sunnah Maka Antum namanya Hamid Perempuannya Hamidah Misal ada perempuan namanya Wanda Pakai Hamidah Wanda Hamidah Itu artinya yang dekat dengan Allah Kalau ada yang namanya Wanda Hamidah Jauh dari Allah Kemudian pendapat yang menyimpang dari ketentuan Allah Mesti diingatkan Anda Hamidah Anda dekat dengan Allah Maka tidak layak mengeluarkan statement Yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Hamid Awas Hamid Nama anda Hamid Misal namanya Fahmi Masya Allah Hamid Fahmi Zarkashi Masya Allah Itu artinya hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Perempuannya Hamid Laki-lakinya Hamid Perempuannya Hamidah Masya Allah Paham sampai sini Kalau bentuk superlatif Banyak ibadahnya Tahajudnya Sadaqahnya Puasanya Segalanya Maka Masya Allah Berubah kalimatnya Dari kata Hamid Jadi Ahmad Ahmad Maka Nabi Isa Tidak menyebutkan kalimat Muhammad Tapi menyebutkan kalimat Ahmad Karena kalau disebutkan kalimat Muhammad Nilainya serupa dengan beliau Punya nilai kebaikan yang sama Nabi Isa baik pada hewan Nabi Muhammad baik pada hewan Kata Nabi Lihat Karena Nabi Isa Sudah jadi bangkai Nabi Muhammad Ketika hewan akan disembelih pun Disebelih Kata Nabi Jangan sakit di dalam penyembelihannya Tajamkan dulu pisau Ketika menyembelih Jangan lakukan berkali-kali Kata Nabi Tajamkan begitu Andu kemudian Sembelih Seketika selesai Cari urat yang membuat cepat darahnya keluar Nabi itu Dan dalam menajamkan itu Antum jangan memperlihatkan depan hewannya Tidak boleh Kandidat selanjutnya Siap-siap Ya Masyati Tidak boleh Awas Saat korban itu Kadang suka lupa Antum itu Ya dibawa sini Ini masih begini-begini itu Itu menyakiti hewan Secara psikologis Tidak boleh Tidak boleh Awas Tumbuhan Lihat Tumbuhan Tidak boleh Dalam keadaan perang-perang itu kan luar biasa dahsyat Emosi memuncak segalanya Ada Tapi Nabi katakan Jangan rusak tanaman Dahsyat Cuma dalam Islam Itu yang 212 tahun lalu itu Masya Allah Tidak ada yang nginjak rumput Gajak nginjak macam-macam Ya Itu yang kameramen yang nginjak rumput tuh Kameramen nginjak rumput tuh Yang kameramen begitu diinjak-dinjak Dimunculkan di media gitu kan Wah Tapi lihat betapa rapi bersih Nah itu lah Islam Tapi jangan cuma 212 saja Ya 312 412 484 Dan sebagainya Semua yang ada Setiap hari kita jaga Ada tumbuhan Jaga Yang praktekan negara lain Di New Zealand Ada tumbuhan Antum sedang ngidam Papa pengen daun itu Tunggu sampai jatuh Gak bisa diambil Begitu diambil Denda Padahal yang punya teorinya Islam Tapi hubungan dengan Allahnya Itu bukan Muhammad Tapi Ahmad Makanya Nabi Isa mengatakan Saya kasih kabar gembira Rasul terakhir bukan saya Tapi seseorang yang Dili ibadahnya lebih daripada saya Jaminan surganya sudah ada Bahkan turun surah kepadanya Dilinya dijaga dari kesalahan Masum Sifatnya luar biasa baik Tapi itu tidak menghentikan Dia untuk mendekat kepada Allah Dengan sifatnya luar biasa Kata Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari Nomor hadis 2010 Sampai 2012 Kenapa sampai bengkak-bengkak Begini anda tahajud Bukankah anda dijamin Masuk surga Dijaga dari kesalahan Apa kata Nabi Apakah tidak boleh jadi hamba Yang bersyukur kepada nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Tahajudnya sampai bengkak Nabi Rasul ahli surga Dijaga dari kesalahan Tidak ada khisabnya Masih mau tahajud Sampai bengkak kakinya Ditanya oleh istrinya Kenapa sampai begini Kata beliau ringan saja Tidak boleh aku bersyukur Masya Allah Ada orang Nabi bukan Rasul bukan Surga belum ada jaminan Amal berantakan Hisab menegangkan Masya Allah Bangun mata bengkak Kaki biasa Tahajud tidak sebul lewat Masya Allah Cita-cita Surga Firdaus Itu luar biasa Makanya Nabi Isa Mengatakan Ahmad Bukan Muhammad Dan ini bukan isyarat Nabi baru Karena nama yang melekat Pada Nabi terakhir Semuanya sifat Bukan nama Zed Ini bukan melegalkan Ada seorang bernama Nabi baru Datang kemudian Namanya Ahmad Bukan Kata Nabi Saya Nabi terakhir La Nabi ya Ba'di Tidak ada Nabi setelah saya Jadi istilah Tidak ada istilah Ahmadi Pengikut Ahmad Dalam arti Pengikut Nabi Muhammad Yang jadi clue Persoalan kita terkait Dengan pertanyaan ini Anda bisa bayangkan Nabi Isa 600 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad Perhatikan Ikutan bahagia Dengan kelahiran Nabi Sampai kebahagia Diungkapkan pada umatnya Saya kasih kabar gembira Tidak mungkin Orang kasih kabar gembira Perasaannya sedih Kenapa Saya kasih kabar gembira Tidak ada Kasih kabar gembira Itu dalam keadaan Bahagia hatinya Kalaupun menangis Tangisan kebahagiaan Anda bisa bayangkan Nabi Rasul Mu'jizatnya hebat Sekali usap Penyakit sembuh Menghidupkan orang mati Keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Bahagia dengan kelahiran Rasul Antum Nabi bukan Rasul bukan Maaf Tidak punya mu'jizat Seperti Nabi Isa Mayat dipanggil-panggil Tidak bangun Diusap penyakit Makin sakit Lalu Antum tidak bahagia Dengan kelahiran Nabi Antum siapa? Nabi Isa saja bahagia Masa Antum bukan Nabi tidak bahagia Dan hebatnya Ada orang bisa bahagia Nabinya belum lahir Biasanya sifat bahagia Dalam kelahiran Itu setelah bayinya lahir Bukan sebelum lahir Alhamdulillah Alhamdulillah Akhi kenapa Antum? Alhamdulillah Saya punya anak laki-laki Namanya Abdurrahman Kapan? Nanti setelah menikah Masya Allah Nikah saja belum Kenapa bisa memberikan Kabar gembira? Antum kenapa? Itu dia Akhi boy tiba-tiba seperti itu Orang bingung Akan bubar pengajian Kalau ustaznya begitu Jadi mustahil Ada orang memberikan Kabar gembira Ketika bayinya Belum lahir Tapi kemuliaan Nabi Muhammad S.A.W. Menjadikan seorang Nabi Isa Belum lahir Nabinya sudah merasakan Gembira dan memberikan Kebahagiaan pada umatnya Kalau bukan Nabi Muhammad Mustahil Ada kemuliaan tersendiri Bagi Nabi Muhammad S.A.W. Setiap Rasul Menantikannya Nabi Isa Menantikan Masa Antum tidak menantikan itu? Jadi kalau ada orang Menolak maulid Dalam arti waktu Kelahirannya Maka dia telah ingkar Pada Nabi Muhammad S.A.W. Maulud Nabi Ibrahim A.W. Antum kenal Nabi Ibrahim? Di mana pun anda berada Memang hari ini Banyak orang berkumpul Di Monas Untuk bermunajat kepada Allah Tapi tidak harus Menjadikan kita Menjadi tidak fokus Di sini Ada yang kenal Nabi Ibrahim Alhamdulillah Nabi Ibrahim Nabi Ismail A.W. Keduanya meninggikan Bangunan Kaabah Setelah selesai Bangunan Kaabah Ditinggikan Keduanya berdoa Di samping Kaabah Apa doanya? Doa maulud Lahirnya Bayinya Bayinya Nabi terakhir Yang lahir Di samping Kaabah Yang ditinggikan oleh Keduanya Ya Seorang Rasul Dari kalangan mereka Dari kalangan mereka Di tempat ini Yang lahir Di sekitaran ini Jadi ada Rasul Yang lahir Di dekat sekitaran Kaabah Hasil penelitian Tidak ada Rasul Satupun yang lahir Di dekat Kaabah Kecuali Nabi Muhammad Silahkan cek Kami baru kembali Dari sana Dan sampai sekarang Tempat dilahirkannya Masih ada Dan disamarkan Dalam bentuk Museum Ya Di bawahnya ada Perpustakaan Al-Maktabah Di kalantum Dari zam-zam Disini Ini Asafah Ya Berang sedikit Ini Istana Raja Jalan jarak Cuma 15 meter Kesini Kurang lebih Lurus kesini Dan belok Langsung ke sebelah kanan Disini ada jembatan Ke atas Ke lantai yang ketiga Ya Naik kesini Kemudian disini Antum langsung belok Ke pintu sini Ini ada Bab Al-Ajad Bab yang ke pintu Ke 25 Ini Bab Ismail Pintu ke 26 Antum lurus Saja kesini Jangan belok sini Jangan belok sini Disini kemudian Ada gate lurus King Abdul Aziz Yang pertama disini Ya Antum belok kanan disini Lurus Sekitar 30 meter Dari sini Sebelah kanan Ada posat pump Di atas posat pump Ada kamera CCTV 1 Dari sini Antum jalan Sampai ujung Di ujung sini Dari sini ke sini Ada 35 kipas Di atas Pas di ujung sini Kemudian Ambil lurus kesini Disini ada Bab Ali Ini masih dibuka Babu Salam Ini ditutup Disini sebelumnya Babu Nabi Kemudian ambil Tarik garis lurus Dari Babu Salam Kesini Dari jarak Sini ujung Kesini Ya ada sekitar 200 meter Ke ujung sinilah Disini ada bangunan Warna Kerem disini Disampingnya ada tempat Ngambil air Dengan menggunakan Keran Jadi kalau punya Girigen Ingin ngambil banyak Jangan nyusahin orang Ngambil di Misalnya di Termos-termos yang besar Itu Ngambil dari sini Itu ada keran Langsung Dan gratis disitu Ya beli kompan Sekitar 5 real Untuk ngambil dari situ Masukkan airnya Bisa bawa ke hotel Isi kapan Bolak balik disini Sampingnya persis Ini tempat Nabi dilahirkan Ini maulud Nabi Bayinya lahir disini Ya bayinya lahir disini Cuman disamarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Supaya tidak dikultuskan Tempat ini Karena begitu pernah Ada yang tahu ini Banyak salah ibadah Kan kaabahnya disini Solatnya ngadap kesini Betul Pak Bu pernah terjadi Makanya kalau Antum Lihat Dari ujung saya sudah kelihatan Dari ujung sudah ada Disini warna biru Ya ada tulisan Disitu Ada gambar dicoret Ada gambar orang Senang rokok kesitu Ada Sorban dan sebagainya Ada tulisan disitu Jangan beribadah menghadap kesini Karena ini bukan kiblat Haram hukumnya Dan ditulis dengan Menggunakan bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Urdu Plus bahasa Indonesia Artinya Ada orang Indonesia juga Yang salah kesini Kalau tidak Mustahil ditulis Pakai bahasa Indonesia Tidak ada tulisan Bahasa Cina Bahasa Jepang Dan yang lainnya Jadi Ini kemudian dicoret Tapi Tidak mencoret Tentang situs Pernah lahir disini Nabi Muhammad S.A.W. Jadi artinya Doa dua Nabi tadi Dikabulkan oleh Allah S.W.T Nabi Imrahim Nabi Ismail Dan tahukah anda Keduanya berdoa Jauh sebelum kedatangan Nabi Isa Saya pernah katakan 30 generasi Sampai Nabi Imrahim Tadi Nabi Muhammad S.A.W. Muhammad S.A.W. Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdu Manaf Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Kaab Bin Ghalib Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzaima Bin Mudrikah Bin Ilyas A.W. Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'at Bin Adnan Bin Adri Bin Muquam Bin Nahur Bin Tarif Bin Ya'ruf Bin Yasjub Bin Nabid Bin Ismail Bin Ibrahim 30 generasi Ulangi Mas Boy 30 generasi Dari Nabi Imrahim Sampai Nabi Ismail S.A.W. Sampai kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Anda bisa bayangkan Dua orang Nabi Dua orang Rasul Gelar yang pertama Ibrahim S.A.W. Khalilullah Yang paling dekat Dengan Allah Jaminan surganya ada Nabi Ismail disebut dengan Gulamun Halim Oleh Al-Quran Yang paling perasa Yang paling dekat Dengan Allah S.W.T Dua orang Nabi Paling dekat Dengan Allah Disayang Allah Dijamin masuk surga Inspirasi kisahnya Sampai-sampai kita ke sekarang Mendoakan kepada Allah Tentang maulud Nabi Sehingga lahirnya Nabi Muhammad S.A.W. 30 generasi setelahnya Antum Nabi bukan Rasul bukan Tidak sedekat keduanya dengan Allah Jaminan surga tidak ada Hisab menegangkan Amalan merantakan Kisah hidup Antum Belum tentu jadi inspirasi Di masa depan Sekarang pun tidak Tiba-tiba Antum menolak maulud Antum siapa? Kalau Antum menolak maulud Berarti Antum menolak Nabi S.A.W. Dalam pengertian Bayinya Jelas ya? Jadi kalau kemudian Ada disebutkan maulud Dan maulud Itu artinya maulud Waktu kelahiran Maulud Bayi yang dilahirkan Sekarang Bagaimana menyikapi Maulud dan maulud itu? Saya tahu Nabi-Nya dilahirkan Nabi-Nya sudah ada Jelas ya? Maka kemudian Saya pun tahu Waktu kelahirannya Bagaimana kemudian Menyikapi itu semua Maka Masya Allah Quran serah ke 10 tadi Yunus Ayat 57 sampai 58 Kalau sampai kemudian Ke 58 Gembira Antum Gembira bahagia Silahkan Maksud tidak gembira Nabi Isa gembira Kita tidak gembira Nabi Imrahim gembira Kita tidak gembira Nabi yang tidak melihatnya Gembira Masa kita Yang mendapatkan Bagian Nabi yang tidak gembira Jelas ya? Nabi yang mengharapkan Hadir saat kedatangannya Gembira Kita yang mendapatkan Kedatangan beliau Walaupun tak mampu melihatnya Dan kita menjadi umatnya Masa tidak gembira Umat dulu Bukan bagian umat Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad Tidak hadir di zamannya Gembira Dengan berita Kedatangan Nabi Muhammad Padahal Nabi Muhammad Belum datang Masa kita yang jadi umatnya Yang Nabi Muhammad Telah kemudian kita dapati Walaupun tidak melihatnya Masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama Kita mesti gembira Maka yang kedua Bagaimana mengekspresikan Kegembiraan itu Maka contoh-contoh Dari Nabi SAW Bagaimana mengekspresikan Kegembiraan-kegembiraan Dengan Nabi SAW itu Pertama Nabi sendiri Menyikapi hari kelahirannya Dengan berpuasa Di hari Senin Ini bagi Nabi sendiri Nabi sendiri pribadinya Nanti jadi hukum untuk kita Maaf saya akan tafsirkan Lebih luas Karena ini jadi hukum-hukum turunan Ketika Nabi puasa Di hari Senin ditanya Ya Rasulullah Kenapa engkau puasa? Kata Nabi Bima makna Ini adalah hari aku dilahirkan Hari aku dilahirkan Jadi ini hukum kelahiran Kalau Antum misalnya Masuk pada hari dilahirkan Boleh Antum ikuti Sunnah Nabi SAW Apa sunnahnya? Puasa Puasa Kenapa puasa? Nabi SAW mencontohkan Puasa Hari Senin beliau puasa Ketika Antum puasa Senin Bukan cuma puasa Sunnah Tapi ada nilai disitu Nah kalau hari lahirnya Antum Bertepatan dengan hari Yang tidak diperkenankan puasa Seperti Jumat misalnya Hari kita bahagia Maka kata para ulama Ambil hikmah Dari nilai puasa itu Puasa itu kan dua hikmahnya Satu meningkatkan ibadah yang baik Kedua mencegah maksiat Silahkan cek Bukankah saat puasa Ibadah Antum meningkat? Silahkan cek Saat puasa Jangankan yang fardu Yang sunnah dikejarkan Jangankan koran yang dibaca Al-Quran dibolak balik Maksiat ditekan Tidak ada orang puasa maksiat Tidak ada Bahkan Pelaku maksiat pun saat puasa Libur maksiatnya Minimal takut batal puasanya Jangankan maksiat Maaf Maaf Mencela orang pun dia tahan Berdusta dia tahan Jam lima bu Tinggal satu jam mau buka Dicela orang habis-habisan Tidak balas dia Kenapa tidak balas? Kan biasanya Antum keras Habis maghrib Habis maghrib Luar biasa Habis maghrib tuh Begitu maghrib lupa Lupa Habis maghrib lupa Kenapa? Dia jaga Jadi hikmah orang puasa itu Kalau sudah puasa Ibadahnya meningkat Maksiatnya hilang Jadi kalau Antum Ikut rajin puasa Ibadah tidak meningkat Maksiatnya tetap ada Ada yang salah dengan puasa Antum Makanya ketika datang hari kelahiran Sebetulnya yang paling tepat Kalau Antum bertepatan dengan waktu Waktu sunnah puasa Antum puasa Senin Antum puasa Tapi kalau tidak bertepatan dengan waktu itu Hikmah puasa yang Antum ambil Antum koreksi diri Sampai dengan hari kelahiran itu Berapa banyak ibadah sudah Antum kumpulkan Berapa maksiat Antum harus tangisi Itu hikmah terbesarnya Bukan rame-rame Tiup lilinnya Tiup lilinnya Masya Allah Lilin ditiup Maksiat terus muncul Apa faedahnya? Kasian lilin tuh Dari bakar ditiup Antum yang salah Paham ya Teman-teman sekalian Nah sekarang Bagaimana para sahabat Menyikapi kelahiran Nabi S.A.W Kedatangan Nabi S.A.W Dan menyikapi keberadaan Nabi S.A.W Bukan cuma lahirnya Tapi setiap kedatangannya Nabi datang dari Madinah Dari Mekah ke Madinah Disambut oleh para sahabat yang ada di sana Nabi datang dengan perang tabuk Dari perang tabuk disambut oleh para sahabat di sana Masya Allah disambut Dengan Madin Bukti kesenangan mereka kepada Nabi S.A.W Ada yang memuji Nabi S.A.W Seperti Hassan bin Thabit Buat puisi-puisi memuji Nabi Seperti Zuhair bin Abu Salma Tadinya musuh Nabi begitu masuk Islam Memuji Nabi S.A.W Ada yang lagi kemudian Menghormati Nabi dengan kedatangannya Dengan mengikuti Nabi kemanapun Nabi mencetohkan Amalkan Nabi mengajarkan Ikuti Masya Allah Begitu Nabi meninggal Diabadikanlah kemudian Nilai-nilai penghormatan itu Ada yang menulis sejarah tentang Nabi Ada yang menulis pujian kepada Nabi Dalam bentuk solawat Ada yang menulis Tentang amalan-amalan Nabi Ada yang menulis Tentang pengajaran-pengajaran Nabi Dikumpulkan dan sampailah itu Kemudian kepada kita semuanya Dan itulah cara terbaik Menyikapi tentang maulud dan maulid Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya Satu Qur'an Surah ke-33 Ayat 21 Sungguh ada pada diri Nabi SAW Suri teladan terbaik untuk kita Maka jika antum misalnya Hadir momentum kelahiran Nabi SAW Maaf Biasanya Kalau ada momentum-momentum tertentu Orang bersemangat untuk mengingatnya Silahkan cek Hari pahlawan Ingat para pahlawan Hari pahlawan berakhir Tidak ingat lagi Hari kemerdekaan Ingat sampai pinang dipanjat-panjat Begitu dipanjat Kenapa panjat pinang? Masya Allah Menghormati pahlawan Bapak ada pahlawan sampai naik panjat pinang Luar biasa Ada yang tarik tambang Menghadirkan energi para pahlawan Antum bisa bayangkan Momentumnya ada Begitu hilang itu semua Tiba-tiba Hilang lagi kemudian ingatan kita Artinya Selalu ada momentum Untuk mengajak kita Mengingat sesuatu Begitu Ramadan Ingat lagi amalan Hilang Ramadan Hilang lagi kemudian amalan Nah jadi Apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu Maka para ulama kemudian Mencoba untuk menampilkan Nilai-nilai tadi Untuk mengembalikan kita Pada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ditulislah kemudian Sirah-sirah Nabi Disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mumpung mereka ingat Disampaikanlah pengajaran-pengajaran Tentang Nabi Disampaikan ada pujian-pujian Salawat kepada Nabi Kalau yang dimaksudkan Tentang nilai-nilai ini Maka dari dulu sudah ada Sudah ada Dan yang sudah ada ini Tidak dibatasi dengan waktu Bukan muncul Rabiul Awal saja Rabiul Awal ke Sofar Datang lagi itu Sebelumnya Sofar Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir Muncul itu Kejumada Muncul itu Jadi maulid itu Tidak dibatasi dengan waktu Setiap waktu itu maulid Maulid tidak dibatasi dengan waktu Setiap waktu itu maulid Tapi kalau ada momentum Bersamaan dengan waktu kelahirannya Kemudian kita hidupkan Untuk mengenal kepada Nabi Dalam bentuk yang tadi disunahkan Dalam Al-Quran dan Sunnah Itu tidak ada masalah Yang ada masalah itu adalah Ketika menghadirkan hal-hal Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Misal Maaf Maaf Dulu orang sudah terbiasa Mengkaji tentang Nabi Menyampaikan risalah Nabi Kemudian diisi misalnya Maaf dengan hal-hal yang bertentangan Dengan keadaan-keadaan Nabi Misal Saya ingin mengajarkan tentang Nabi Tapi ketika mengajarkan Tiba-tiba mengatakan Pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita Itu yang tidak kita sepakat Jelas ya Misal yang kedua Antum nih Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Kerja di instansi Bertepatan dengan maulid Nabi Kita adakan peringatan Padahal Antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ Itu bid'ah Bid'ah Mengeluarkan anggaran Sekedar hanya ingin dapat anggaran Untuk dalam momentum maulid Nabi Itu yang bid'ah Maulid bukan makan-makan Jadi kalau Antum mengadakan maulid Nabi Hanya sekedar untuk makan-makan Itu yang bid'ah Tapi kalau Antum ingin belajar Menghadirkan momentum itu Untuk mengisi taklim Sama saja dengan taklim kita sekarang Apakah ada hadis Nabi mengatakan Taklim khusus di hari Ahad Jam 8 pagi sampai jam 10 Tidak ada Jadi taklim kita bid'ah ini Jadi kalau Antum pahami Setiap yang tidak ada contohnya Itu bid'ah Masya Allah Maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan Mushaf itu bid'ah Karena tidak ada contohnya Zaman Nabi SAW Antum dari ujung kepala Sampai ujung kaki itu bid'ah Karena Antum tidak ada Zaman Nabi SAW Jadi jangan langsung menilai bahwa Setiap maulid itu bid'ah Bukan Kalau momentum itu ingin diisi dengan taklim Ingin memperkenalkan Nabi Ingin mengajarkan syariat-syariat Islam Maka itu tidak ada masalah Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat Bukan mengkhususkan di waktu itu Bukan Bukan Karena taklim itu dibuka di setiap waktu Tapi menjadikan waktu itu untuk momentum Karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu Teman-teman Jangan cuman pada waktu ini ya Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi SAW Makanya saya kalau diundang Ustadz ada maulid Nabi Saya datang untuk ceramah Untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi SAW Ada pun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan Makanya paham Begitu saya datang Saya datang pas ceramah Ceramah Saya berikan ceramahnya Nabi begini Apa itu maulid? Allahu'alam Bukan Allahu'alam Kan Antum bikin spanduknya disini Apa itu maulud? Maulud Bukan maulud Maulud itu begini Maulid itu begini Ketika kita terangkan Kita sampaikan Masya Allah Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik Masjidnya mulai ramai Besoknya Tidak ada rame-rame lagi Begitu ada maulid Ceramah lagi Ternyata ceramahnya Tidak sampai maulid lagi Besoknya ceramah lagi Ahabnya Ada waktu taklim Dan itulah cara terbaik Untuk memberikan penjelasan Kepada masyarakat Untuk mencintai Rasulullah S.A.W. Paham ya? Jangan seketika Oh ini maulid Bid'ah Maulid Bid'ah Masya Allah Antum itu Bid'ah Dari kepala sampai kaki Saya luar biasa kesal Kadang ada orang bikin perbandingan begini Maulid Nabi Maulid Zaman Nabi Tidak ada Coret Zaman sahabat Tidak ada Coret Zaman tabiin Tidak ada Coret Zaman ini Ada Lalu diserupakan Yang ikut-ikut ke sini Antum kalau Mengamalkan hukum seperti ini Ini fatal Zakat Pake beras Zaman Nabi Coret Zaman sahabat Coret Zaman tabiin Coret Zaman ulama Coret Zaman antum Ada Bid'ah antum Cara menyimpulkan hukum Bukan seperti ini Lihat turunannya Lihat dalil Lihat pemahaman Lihat turun-turunan fiqhnya Bagaimana bisa zakat Pake beras Jadi padahal Contoh gak ada Dalil gak spesifik Ayo coba temukan Nabi zakat Pake beras Temukan Kalau antum menemukan Masya Allah Saya bermohon kepada Allah Supaya Allah mempercepat Hajinya antum Dan masuk surga Tanpa hisab Tiap hari saya doakan Tidak cukup dengan amin Cari dulu Cari di setiap hadis Nabi zakat Pake beras Saya sampaikan pada antum Sampai kiamat Kurang dua hari Antum gak akan temukan Sehari lagi buat sadar Ngapain nyari Karena nabi tidak pernah Bersentuhan dengan beras Silahkan cari Di kitab hadis palsu pun Sepalsu-palsunya Gak akan ditemukan Capek pemalsu hadis Mengarang hadis palsu Tentang itu Gak akan didengar Gak akan dilihat Kenapa? Karena tidak ada Ya kata Mu'awi Hadha irkun Itu makanan poko Nabi zakat Pake kurma Pake gandum Ya lihat Karena itu makanan pokonya Makanya setiap Makanan poko Yang digunakan Kata parang ulama Mendekati Kaedah usul fiqhnya Lihat kaedah usul fiqh Diambil disini Setiap yang punya Keserupaan dengan itu Sekalipun teksnya Tidak jelas Langsung menunjuk Itu ada isyarat Namanya korina namanya Kalau ada isyarat Menunjukkan kepada itu Maka boleh digunakan Sebagai alternatif Lain Dari makanan poko Yang tidak didapati Di masa kita Dengan generasi yang berbeda Tapi kalau makanannya Sama di setiap generasi Dia zakatnya pake itu Makanya orang Arab Sampai sekarang Pake kurma Ada yang pake gandum Kita makanan pokonya Bukan itu Antum makanan pokonya apa? Rasu Masya Allah Beras Baik pemirsa Beras itu Makanan poko Bagi hewan yang bertembolok Ayam Bebek Itu beras Baik Makanan kita nasi Dan nasi bersumber dari beras Baik Nasi bersumber dari Beras Jadi kalau kita ingin zakat Pake beras Boleh tidak? Nah Lihat bagaimana cara pendekatannya Dalil Belum ditemukan aslinya Seperti maulid tadi Menyikapi dengan taklim Macam-macam Gak ada nas aslinya Tapi korinahnya ditemukan Sama-sama makanan poko Sama-sama taklim Sama-sama meminta Untuk ikut ajaran Sama-sama mereka ingat Tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka semua hukum itu Kita terapkan Jadilah hukum terapan Dalam kehidupan kita Paham? Dan itu tidak disebut Dengan bid'ah Jelas ya? Bid'ah Alhamdulillah Tapi kalau yang rame-rame tadi Yang tidak jelas ya Hanya menghabiskan anggaran Makan-makan tidak karuan Meyakini itu dan sebagainya Saya tidak sepakat dengan itu Saya tidak sepakat Allah Ta'ala Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!